Intro Halo semuanya Pada video kali ini Saya akan menjelaskan bagaimana Cara mengkonfigurasi jaringan vape Pada Ubuntu Menggunakan software Asterix Untuk layannya Kita akan menggunakan Microship dan juga Swiffer Nah sebelumnya Saya akan menjelaskan dulu Untuk Video tutorialnya Saya sudah membuatnya terlebih dahulu Untuk video yang ini Adalah video untuk Menjelaskan langkah-langkah Pada tahap konfigurasi Jaringan cloudnya So setelah saja kita lihat Apa yang ini proses Konfigurasi Nah yang pertama itu adalah Kita masuk ke terminal Lalu mengusuk Menggunakan akun superuser Dengan menekan Sudesu Lalu masukin Passwordnya Kemudian nengkar Nah selanjutnya adalah Kita menginstall asterixnya Dengan mengetikkan APT get install Asterix Setelah itu kita ketik G Kemudian nengkar Dan tunggu proses Installasi asterixnya selesai Nah setelah Proses talan selesai Selanjutnya kita masuk ke Konfigurasi Default asterixnya Dimana kita akan Mengubah Bagian dari Talan asterixnya Kita hapus Tanda Agarnya Kemudian No nya kita ganti Menjadi gas Kemudian kita exit Dan Ibarg Nah selanjutnya Kita membuat konfigurasi Pada Passive.com F pada asterix Nah Nah Kalan asterixnya Kita Ketik No Kemudian Slice Cat Isi Slice Mysterious Slice Sip Nah setelah Masuk ke Kalan asterixnya Kita scroll Sampai Paling bawah Kemudian Kita isi Bagian paling bawahnya Dengan Konfigurasi Seperti yang ada Pada layar Ada general Terus ada portnya Ada bit add Sama context Nah context ini Bisa diisi Dengan Sesuka Teman-teman Disini saya pake Yang saya atas itu Kemudian disitu Ada 100 100 itu adalah Untuk Telefonnya Kemudian 200 juga Untuk nomor telepon Terus Pada nomor telepon Ada Secret Nah Secret ini adalah Password yang Akan kita gunakan Pada pembuatan Akun Di Mikrosik Dan Zuiper Kemudian Setelah Selesai kita Exit Nah Selanjutnya Kita akan masuk ke file extension Dari asterisnya Dengan mengetikkan Nano Slash Ketc Slash Akris Slash Extension Dot L Masukkan Lalu Masukkan Lalu Masukkan script Seperti yang ada Di layar Nah Tadi Di others Kita ganti Ke Konteks Kita tadi Kemudian Kita masukkan Extension Kemudian Kita masukkan Emot Telepon Tadi Ini Kita akan Masa hapus Lalu Masukkan SIP Kemudian Masukkan Lama Ternyata 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 Begitu juga Dengan Yang Proses Extension Yang kedua Kita Ternyata Extension Kemudian Masukkan Number Telepon Yang kedua Nah Teleponnya Itu adalah 200 Sesuai dengan Yang di SIP Sebelumnya Kemudian Kita Ikuti Supaya Dengan Yang kita Kerjakan Di atas Nah Setelah itu Kita Tinggal Exit Lalu Enter Nah Teratang Pasannya Yaitu Kita Restart Asterisk Dengan Menotikan Service Lalu Restart Setelah kita Restart Asterisknya Kita jalankan Asterisknya Dengan Peringkat Asterisk Strip R Kemudian Asterisk Nah Disini Asterisknya Sudah Berjalan Selanjutnya Kita akan Menambahkan Akun Pada Mikros Nya Klik Sekali Panas Di bawah Lalu Tambah Add Akun Lalu Ketik Akunannya Yaitu Tadi 100 Kemudian IP Sektornya Adalah IP Dari Ubuntu Kemudian username 100 Kemudian Domain Cuman Tadi IP Sektor Nah Kemudian Password Password Adalah Sik Klik Tadi Kemudian Displain Restart Kemudian Kita Klik Save Disini Kita Bisa Lihat Bahwa Microsoft Telah Hasil Ditambahkan Dengan Adanya Status Online Dan Nomor Sudah Mulai Bewarna Hijau Selanjutnya Kita Akan Menambahkan Itu Pada Twitter Nah Disini Kita Akan Masukkan Nomor Yang Kedua 200 Kemudian Kita Masukkan Password Masukkan Tadi Dan Lalu Disini Kita Masukkan IP Dari Ubuntu 192 188 185 Nah Kemudian Next Lalu Skip Nah Disini Kita Tunggu Proses Testing Possible Configuration Dimana Dia akan Mencari ASIP UDP Nah Disini Kita Bisa Lihat Bahwa ASIP UDP Telah Ditemukan Lalu Kita Kita Klik Next Nah Bisa Dilihat Bahwa Asanya Disini Akun Dengan Nomor 200 Tengah berhasil Ditambahkan Selanjutnya Kita Akan Rakukan Testing Link Dimana Kita Tengah 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 Berhasil Dan Sukses Nah Kira-kira Begitulah Konfigurasi Jaringan Void Pada Ubuntu Menggunakan Software Asterisk Dengan Kliennya Mikroship Dan juga Zoiber Lebih dan Kurangnya Mohon maaf Terima kasih Sudah Menonton Sub indo by broth3rmax